kalau guys ini adalah mesin pasang kancing VU ya jadi dia itu macet nggak bisa jalan ya ini tak putar-putar rodanya nggak bisa jalan apakah yang menjadi penyebabnya ya kita nggak tahu kita mau cek di serat banget di on juga dia nggak mau ya nggak mau jalan cuman putaran kita injek-injek juga nggak mau jalan ya di injek-injek kayak gini kita nggak tahu penyebabnya punya apa ya jadi mesin kancing macet pun macam-macam ya penyebabnya yang enggak mesti sama kasusnya Oke sekarang kita cek bagian kita buka cover depannya ya udah buka skrupnya kita copot keempatnya ya tercopot kita kendorin skrupnya empat ini apakah yang menjadi penyebab mesin kancing ini macet Oh ternyata disini nih nih kayak ada kayak kotoran ya kayak ada kotoran disini biasanya benang-benang yang nyangkut jadi masuk terus ke tiang jarum menjadikan mesin itu macet kita kendorin baut kesininya nih sekrup Pak yang jarum nah ini yang menjadi penyebab ya ternyata tiang jarum itu kenceng di nggak bisa dinaik turunin ini udah mau muter ya rodanya mau muter rodanya mau muter tadi enggak mau ya ternyata penyebabnya yaitu tiang jarumnya terselip benangnya jadi sepele banget penyakitnya cuman menjadi pusing kalau kita mengalami kayak gini ya kayak sekarang kita mau pukul-pukul ya masih nggak mau nah ini udah mau turun kita dorong ke atas ya kita dorong ke atas nggak bisa masih nggak bisa pakai apainnya kita pakai tang tang coba ya kita pakai tang kita putar-putar udah pakai tang putar-putar kita cungkit diungkit nah ini ada kayak benang ya benangnya tuh nah disini nih penyakitnya tuh lihat kita coba paksa lagi kita cungkit kita totok-totok pakai tang seperti ini ya kita putar-putar tangga tiang jarumnya gini nih nah ini adalah penyakitnya ya ini kelihatan banget nah ini adalah benang sedikit banget jadi nyangkut ngelip di tiang jarum Oke sekarang udah teratasi mesinnya yang udah enteng kita bersihin sambil bersihin bersihin tiang jarumnya ya dari kotoran-kotoran kayak gini nih Oke sekarang kita guna iki Odo Yusi ini adalah paslin Chris Rotary kita cungkit ya tutupnya Oke sekarang kita gunain di bagian sininya nih biar nggak panas biar biar licin ya jangan jarumnya biar licin biar ketika kena benang pun nggak nyelit ya benangnya ya karena benangnya juga nyangkut di atas sama di bawah seperti ini ya kita naik turun-naik turunin sambil dikasih paslim atau gris-gris totari ya kalian bisa beli di toko-toko servet mobil itu banyak banget ya kita kencengin lagi untuk pengaturan tiang jurnya nanti kita upload lagi video selanjutnya ya ini udah enteng nah ini udah gerak udah mau naik ya ini udah enggak enggak macet lagi kayak jadi kayak tadi itu digerakkan pakai tangan roda juga mau ya sekarang kita tes masih mau naik apa enggak enggak masih seret ya kita coba nyalain tapi dia masih enggak mau kemungkinan kan pasnya ini ya kamasnya bermasalah kita putar-putar seperti ini ya 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 sekarang kita tes misalnya kayak ini udah mau gerak ya udah mau gerak masih lambat Oke sekarang kita tes lagi hasilnya seperti apa nah ini udah mau ngangkat ya kita coba lagi udah udah jalan udah mau jalannya nah ini udah normal tinggal setelan lopernya kalian bisa lihat video saya di playlist itu banyak ya kalau kita sering upload terus videonya terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh